Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Ketemu lagi dengan Bu Ika Nah anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semangat aku pasti bisa Anak-anak solih-solihah Sebelum kita memulai kegiatan Malira kita membaca doa Kepala ditundukkan Tangannya diangkat Sikap berdoa Berdoa mulai Mulailah kita berdoa Ila hadratin nabiya al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi wa ahlil baytil qiram Wa ila hadratis shaykh abdur al-qadir jailani Wa ila hadratis shaykh ahashim ash'ari Wa ila muassasah ta'limiyah kebansari Wa ustadatina Wa talamidina Wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladhina an'anta alayhim Ghairil maghdub alayhim Waladhalin Rabbil firli wa liwalidayya Walil mu'minin amin Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah Wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Baik anak-anak Sekarang kita membaca sholawat nariah Satu, dua, tiga Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil kurapu Watuqadam bihil hawaiju Watu'nalu bihil rohaibu Wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Bi wajhihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi ahdati Kulli maklumi lak Baik anak-anak Itu tadi kita sudah berdoa Mau belajar Nah pesannya buika Nanti di rumah sebelum anak-anak belajar Dibiasakan untuk membaca doa Dan membaca sholawat nariah Tetap semangat ya anak-anak belajarnya Anak-anak yang solih-solihah Pada kesempatan pagi hari ini Buika akan mengajak anak-anak Yaitu membuat minuman lemon tea Alat dan bahan yang perlu disiapkan Yang pertama adalah air panas Yang kedua air dingin Yang ketiga ada gula Keempat adalah teh Jangan lupa sendok Dan yang kelima adalah lemon Dan yang keenam adalah gelas kosong Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah Yang pertama yaitu Anak-anak menyiapkan gelas kosong ini Kemudian sendok untuk mengaduk Selanjutnya adalah Menuangkan air panas Sayang Perlu diperhatikan Hati-hati saat menuangkan air panas Nanti takut terkena di tangan anak-anak Yang pertama yaitu Silakan anak-anak menuang Air panas secukupnya Kemudian masukkan teh Kita celup Akan terasa tehnya Kemudian kita tambahkan gula Nah kenapa kita beri gula Agar rasa teh ini menjadi rasa Apa anak-anak? Rasa manis Seberapa buika gulanya? Kita beri secukupnya Sesuka anak-anak Seleranya anak-anak manisnya seperti apa Kita aduk Agar apa sayang? Diaduk Supaya gulanya larut Coba kita perhatikan Setelah larut Kita tambahkan air dingin Biar nanti kalau diminum Tidak terlalu panas Kita aduk lagi Sayang kalau sudah seperti ini Jadilah teh manis Nah yang rasanya manis Nah tadi tugas buika adalah Mengajak anak-anak untuk membuat lem menti Berarti perlu ditambahkan apa ya? Iya betul Perlu kita tambahkan buah lemon Sedikit ya sayang Agar Jadi lem menti Oh iya buika mau tanya Lemon ini gimana ya rasanya? Asam Nah betul sekali Kita peras Kita aduk lagi Taraaa Sudah jadi lem mentinya Pengumpulan tugas yang pertama Yaitu pengumpulan Tugas pembuatan Lem menti Itu anak-anak di video ya sayang Nanti silahkan dikumpulkan Di grup kelas masing-masing Untuk tugas yang kedua Yaitu anak-anak meronci Dengan batang Atau tangkai papaya Nah pada kali ini Yang perlu disiapkan Yang pertama adalah Batang atau tangkai papaya Yang kedua Tali Sesuai dengan kebutuhan Yaitu sesuai dengan Kreasi anak-anak Mau membuat apa Alatnya yang ketiga Yaitu pisau Nah Di ketiga alat ini Yang perlu diperhatikan Yaitu adalah pisau Pisau ini tajam Jadi anak-anak nanti Perlu sangat hati-hati Untuk menggunakannya Yang perlu Langkah-langkah yang perlu dilakukan Yang pertama adalah Anak-anak memotong Batang atau tangkai Dari Pohon papaya Nah seperti ini Yang sudah jadi potongan Kemudian anak-anak silahkan Merangkainya Dengan menggunakan tali ini Pada kali ini Bu Ika akan membuat Gelang Dari Roncean Batang papaya Silahkan dimasukkan Satu persatu Sampai Penuh sesuai dengan Kebutuhan Langsung Nah seperti ini Sayang jadinya Pada kesempatan kali ini Bu Ika membuat gelang Nah nanti tugasnya Anak-anak Terserah mau dikerasakan Dengan bahan apa Disitu nanti Anak-anak bisa menggunakan Gelang Atau bisa membuat Kalung Nah sesuai dengan Kebutuhan anak-anak Nah tugas yang kedua ini Nanti silahkan Difoto hasil jadinya Kemudian Dikirim di link Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan sayang Tetap semangat Selalu bahagia Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita sudah bermain Di sentra bahan alam Bersama Bu Ika Baik karena Sekarang kita doa Selesai belajar Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu sholihati Watawasaw bilhaqqi Watawasaw bisyobr Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Doa ke luar rumah Wa'ala kuwata illa Billahil aliyyil azim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya Dan upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Baik kan anak Tetap semangat ya Belajar di rumah Tetap jaga kesehatan Jangan lupa Selalu pakai masker Cuci tangan Dan selalu Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati